Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Romo Reno, di dalam Apa Kata Romo. Di bulan Oktober ini, kita mengenang bulan ini sebagai bulan Rosario. Dan salah satu kebiasaan di dalam gereja adalah kita berdoa Rosario, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok, lingkungan, ataupun komunitas. Nah, beberapa hal yang kadang-kadang menjadi pertanyaan di dalam berdoa Rosario, misalnya adalah apakah ketika kita berdoa Rosario, kita harus mengikuti petunjuk yang telah diberikan, yaitu misalnya hari Senin, kita harus mendoakan peristiwa gembira, hari Selasa, kita harus mendoakan peristiwa sedih, dan seterusnya. Memang petunjuk ini membantu kita untuk mendoakan doa Rosario setiap hari. Sehingga kita tidak merasa bingung peristiwa apa yang akan kita doakan di hari itu. Namun, di dalam kesempatan-kesempatan, di mana kita misalnya di dalam lingkungan, ketika kita hanya bertemu sekali seminggu, kita tidak perlu terlalu terpaku pada aturan ini. Di minggu pertama, ya entah itu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kita misalnya bisa memulai dengan mendoakan peristiwa gembira. Lalu kemudian minggu berikutnya, kita mendoakan peristiwa sedih, minggu berikutnya kita mendoakan peristiwa mulia, dan seterusnya. Tidak perlu kita harus terpaku pada aturan itu. Memang aturan itu sangat bagus. Kembali lagi, tujuan utama adalah kita merenungkan sebagai sebuah lingkungan, komunitas, peristiwa Yesus yang mengalami kelahiran, lalu kemudian yang mengalami sengsara, mengalami kebangkitan, dan juga peristiwa-peristiwa terang di mana dia dibaptis di sungai Jordan, dan juga dia menetapkan ekaristi, menampakkan kemuliaannya, dan sebagainya. Kita semua diajak untuk bisa merayakan, merenungkan peristiwa ini di dalam kelompok dan komunitas kita. Tetapi secara pribadi, kembali lagi, kita mengikuti pola yang sama, yaitu kita mengikuti aturan yang biasa telah diberikan, yaitu setiap hari Senin kita mendoakan peristiwa gembira, hari Selasa kita mendoakan peristiwa sedih, dan seterusnya. Semoga ini dapat membantu kita untuk berdoa rosario di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita secara lebih baik, dan kita semakin mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Demikian, sahabat timakulata, semoga kita selalu didekatkan kepada Tuhan dan Bunda Maria. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.